Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Rizky Andriani NPM 1931-020081 disini saya berasal dari kelompok 10 dan juga saya akan menjelaskan tentang aliran kepercayaan setia budidharma atau yang disebut dengan subut subut ini merupakan sebuah persaudaraan kejiwaan yang didirikan oleh Bapak Muhammad Subuh Sunnah Hadiwijoyo lalu apa sih singkatan dari nama subut ini gitu kan jadi subut ini memiliki makna susila berarti budi pekerti lalu budi merupakan daya kekuatan pribadi yang ada pada setiap manusia dan dharma juga merupakan penyerahan ketawakalan dan keikhlasan terhadap Tuhan Yang Maha Esa subut ini berdiri pada tanggal 1 Februari 1947 lalu pada pada tahun 1964 subut berpindah ke dudukan dan mempunyai pengurus pusat yang berada di Jakarta lalu penanggung jawabnya itu adalah DRS Kusumo Setanto dan penasehatnya adalah Insinyur Haryono Sumahadi Wijoyo lalu bagaimana sih asal-asal subut ini gitu kan jadi pada tahun 1925 yaitu pendiri subut Bapak Muhammad Subuh pada saat waktu itu pada saat subuh dia itu kayak mendapatkan sebuah hal yang supranatural gitu ya menurut beliau jadi pada saat subuh itu beliau itu kayak melihat cahaya dari langit yang terang banget terus jadi dia itu karena melihat cahaya yang terang banget itu di hati beliau itu kayak ada sebuah getaran untuk hidup dalam dirinya lalu kemudian ia sadar bahwa hidup itu berada di luar jangkauan pikiran dan perasaan itu berasal dari kekuasaan Tuhan jadi subut ini atau persaudaraan atau aliran ini memiliki kayak latihan kejiwaan susila budidharma dan para peserta dan pelatihnya juga itu akan dibimbing oleh kekuasaan Tuhan sebenarnya pada hakikatnya yang mereka latih untuk melatih yaitu untuk melatih pemisah kejiwaan atau untuk membedakan mana yang benar dari tuntutan Tuhan dan yang benar dan yang berasal dari pengakuan diri sendiri dan juga cukup mengejutkan ya karena pada tahun 1956 subut ini berkembang menyebar ke seluruh dunia ya itu pada tahun sekitar 70 atau eh 60 atau 70 negara gitu dan juga subut ini adalah salah mungkin cuma satu-satunya gitu ya mungkin aliran kepercayaan yang ada di Indonesia yang bisa go internasional gitu terus kenapa sih kok bisa bisa nyebar ke luar negeri karena yang pertama itu Bapak Muhammad Subuh itu juga suka berpergian ke luar negeri jadi mungkin beliau itu kayak mendeklarasikan aliran tersebut dan yang kedua adalah karena dibawa oleh salah satu pria berkebangsaan Inggris pada tahun 1971 itu di Indonesia di Jakarta itu ada mengadakan Kongres Subut Sedunia yang keempat di Wisma Subut yang berasal dari yang berasal di Jakarta gitu ya terus jadi sebenarnya Subut ini gimana sih gitu kan jadi Subut itu bukan merupakan sebuah agama itu jadi bukan sebuah agama dan juga dia itu bukan bersifat untuk pembelajaran atau pelajaran gitu dia enggak bukan bersifat agama dan juga bukan bersifat pelajaran tetapi dia itu lebih bersifat kelatihan kejiwaan yang dibangkitkan oleh kekuasaan Tuhan ke arah kenyataan dan terlepas dari pengaruh nafsu kehendak dan akal pikiran lalu Subut ini ternyata memiliki lambang yaitu lambang Subut ini mungkin teman-teman bisa cek di internet gitu tapi disini aku jelasin jadi ada kayak 7 lingkaran dan juga 7 garis lurus jadi seperti kayak jari-jari roda gitu ya terus apa sih makna dari lambang tersebut gitu jadi maksudnya itu adalah penggambaran 7 daya hidup atau roh yakni yang pertama itu adalah roh rawani daya hidup kebendaan dan yang kedua ada roh nambati daya hidup tumbuh-tumbuhan yang ketiga adalah roh hewani daya hidup binatang yang keempat roh jasmani itu daya hidup manusia dan yang ke lima itu ada roh rahmani itu ke benda gitu ya eh ke pendeta gitu terus kalau rabani itu daya hidup yang maha kuasa jadi ketujuh daya ini merupakan tentunya gitu ya ada gitu dalam diri manusia dan merupakan kesatuan atau daya hidup yang besar tiga daya hidup hewani nabati dan ramani itu berada di bawah hidup manusia gitu kan sehingga dapat dikuasai manusia artinya dapat dicapai hati dan akal pikiran manusia tetapi ketiga ketiga daya lainnya seperti robani rahmani dan rohani itu berada di luar jangkauan hati dan akal pikiran untuk dapat menjangkau jadi Tuhan itu mengaruniai manusia rasa diri dan juga batinia dan agar dapat menggunakan agar manusia itu dapat menggunakannya sebelum mengalami kematian dan sebelum mencapai kematian yang sesungguhnya sehingga subut ini merupakan latihan pengolahan jiwa dan dapat memberikan ajaran tentang moral dalam kehidupan dan penerapan moral dalam kehidupan sehari-hari lalu bagaimana saat kita ingin ikut aliran kepercayaan ini ternyata mereka juga itu kayak meng-recruitment gitu mungkin teman-teman bisa lihat juga ya di internet gitu kapan waktu-waktunya gitu tapi untuk persyaratannya sendiri yaitu yang pertama itu harus 17 tahun karena 17 tahun itu adalah usia yang bisa dibilang cukup dewasa untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah yang kedua adalah sehat just money dan tidak tidak ada penyakit lupa ingatan itu penting gitu ya terus yang ketiga itu apabila sudah mempunyai pasangan seperti sudah menikah gitu itu wajib apa ya izin dulu gitu ke suami atau ke istrinya boleh gak ikut subut ini gitu terus yang keempat itu seandainya kita nih sebagai anak muda pengen ikut kita ini kan masih ditanggung sama orang tua jadi subut ini harus harus ada surat izin dari orang tua untuk kita tuh ingin mengikuti aliran subut ini gitu jadi jadi begitu saja penjelasan saya dari mana sih asal-usul subut ini yang tadi udah aku jelasin bahwa subut ini berasal dari Bapak Muhammad Subuh yang mendapatkan kayak hal supranatural yang membuat dia itu bergetar gitu di hatinya untuk meyakini bahwa oh masih ada Tuhan gitu dan juga ini hanya aliran untuk lebih ke kejiwaan manusia gitu jadi kalau untuk dibilang sesat atau tidak sesat itu bagaimana kita sendiri menyikapinya baik baik saya cukupkan presentasi dari saya mengenai aliran susila budidharma atau aliran subut ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati